BAB 2196 Iwan berlari mengejar pencuri merah sambil mengambil pil pemeliharaan roh untuk ditelan. Meskipun Iwan berhasil menelan pil pemeliharaan roh, dia menderita kehilangan energi spiritual yang signifikan akibat menggunakan penjarahan bumi dan juga langkah hantu berulang kali. Karena itu kecepatannya menurun drastis. Sebaliknya pencuri merah berlari dengan kecepatan penuh. Oleh karena itu Iwan gagal mengejarnya. Karena mereka berada di tempat candil sejauh mata memandang, mereka dikelilingi pepohonan. Pencuri merah tiba di depan hutan dalam sekejat mata. Bagus, wajahnya berseri-seri saat melihatnya dan dia langsung rileks. Dia tahu bahwa dia akan mampu melepaskan Iwan jika dia berhasil lari ke dalam hutan. Memanfaatkan medan yang rumit dan pepohonan sebagai tamenya, pada saat itu mustahil bagi Iwan untuk mengejarnya. Saat dia sedang bertimbangkan untuk melarikan diri, apa yang terjadi selanjutnya membalikan keadaan. Iwan mengayunkan tangannya ke udara, mengirimkan tiga belati kecil terbang ke arah punggung pencuri merah. Apa? Apakah itu belati beracun? Pencuri merah berbalik dan langsung ketakutan. Buah Selatan memperkenjakannya untuk melenyapkan Iwan dan memberitahunya sebelumnya bahwa Iwan memiliki belati beracun yang mampu membunuh seseorang dalam sekejap. Buah Selatan telah memperingatkan pencuri merah sebelumnya. Ketika pencuri merah melihat cahaya biru pada belati itu, dia langsung mengimpulkan bahwa belati itu beracun. Tidak berani menganggap entengnya, dia segera berhenti dan bergerak menghindari belati itu. Memanfaatkan persempatan itu, Iwan melompat ke udara dan mendarap di tanah tepat di depan pencuri merah untuk memotongnya. Matilah pencuri merah, Iwan berteriak sambil menyerang ke arah pencuri merah. Pringsek, pencuri merah itu memucat frustasi karena Iwan berhasil menghentikannya tepat sebelum dia hendak meledekkan diri ke dalam hutan. Namun tidak ada waktu baginya untuk merasa frustasi karena kekuatan Iwan secara keseluruhan berada di apas kemampuannya. Selain itu, dia terluka parah dan tidak mungkin dia bisa mempertahankan diri dari Iwan. Jadi, dia tidak berani menerima serangan Iwan secara langsung. Tanpa ragu, dia pun berbalik dan mencoba berlari ke arah berlawanan. Henry Candil hendikan pencuri merah jangan biarkan dia kabur. Iwan memerintahkan sebelum berangkat untuk mengejar pencuri merah juga. Ya, Henry dan Candil tersadar dari linglungnya. Pencuri merah, kamu membunuh keluarga kami. Hari ini kami akan membuatmu membayar. Mereka pun meraung dengan gigi terkatuk dan menatap ke arah pencuri merah dengan kebencian yang mendidih di mata mereka. Karena pencuri merah terluka parah, itulah kesempatan terbaik mereka untuk membalas dendam dan mereka tidak akan membiarkan pencuri merah melarikan diri. Mereka berdua melancarkan serangan terbaik mereka dari kiri dan kanan ke arah pencuri merah sementara Iwan menyerang ke arahnya dari belakang. Bab 2197 Sudah berakhir, pencuri merah merasa putus asa. Henry dan Candil menghalang jalannya dan Iwan menyerangnya dari belakang yang berarti semua cara untuk melarikan diri telah diblokir dan melarikan diri tidak mungkin dilakukan. Namun sebagai salah satu orang paling terkenal dalam daftar kriminal, dia bukanlah seseorang yang hanya menunggu untuk dibunuh tanpa melawan. Henry, Candil, kalian berdua yang meminta ini ya? Bahkan jika aku ditadirkan untuk mati hari ini, aku akan membawa kalian berdua bersamaku. Ambil ini, ular api. Pencuri merah mengabaikan Iwan dan melancurkan serangan terbaiknya, yaitu ular api. Energi sebenarnya di sekitar tinjunya berubah menjadi bentuk naga dan dikirim ke Henry dan Candil dalam sekejap. Ayo, pencuri merah. Henry dan Candil mengertakan gigi dan menghadapi serangan itu dengan gegah perani sekuat tenaga. Mereka berdua tahu bahwa pencuri merah jauh lebih kuat daripada mereka. Meskipun mereka mungkin bukan lawannya, jika mereka membeli untuk menghadapinya secara langsung, mereka tidak punya pilihan lain karena asal masih mereka dengan Iwan akan hancur jika mereka bergerak untuk menghindari serangan pencuri merah. Jika itu terjadi, pencuri merah akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Mengingat apa yang telah dilakukan pencuri merah pada mereka di masa lalu, mereka lebih memilih mati daripada memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ayo, mari kita selesaikan ini untuk selamanya. Pencuri merah itu mencibir, wajahnya berkerut karena tekat yang menakutkan. Dia tahu bahwa kecil kemungkinannya dia bisa lolos, jadi dia menyerah sepenuhnya, memutuskan untuk membunuh Henry dan Candil sebelum kematiannya. Pencuri merah paling membenci Iwan dari ketiganya, tetapi Iwan terlalu kuat dan dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan Iwan, jadi tidak mungkin dia melukai Iwan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Henry dan Candil saja. Mengikuti suara yang memekakan telinya, ular api pencuri merah berbenturan dengan energi yang dikeluarkan oleh Henry dan Candil. Henry dan Candil tidak berdaya sebelum serangan itu dan terbang kekejauhan. Untungnya, pencuri merah terluka parah dan serangannya tidak lagi sekuat itu. Dengan demikian, ia hanya berhasil membuat keduanya terbang tanpa menyebabkan kerusakan parah pada mereka. Matilah kalian berdua. Pencuri merah mencibir dan meluncurkan ular api lainnya ke arah Henry dan Candil yang masih berada di tanah dengan harapan dapat membunuh mereka dengan satu pukulan. Henry bereaksi dengan cepat dan bangkit untuk mundur lolos dari sangan pencuri merah. Candil sebaliknya, tidak seberuntung itu, karena kakinya yang catat. Serangan pencuri merah sudah tepat di depan matanya pada saat dia berhasil bangkit dengan bantuan tongkatnya. Bab 2198 Sudah berakhir, Candil merasa putus asa saat merasakan betapa dasyatnya serangan pencuri merah. Dia baru saja berhasil bangkit dari tanah. Eh, malah pencuri merah itu terlalu cepat. Jadi, tidak ada waktu begini untuk menghindari serangan itu. Dia hanya bisa menyaksikan energi pencuri merah menyerbu ke arahnya. Kecuali adakah J-Ban, dia pasti akan mati setetika jika menerima serangan itu. Jangan berani. Saat itu Iwan berhasil mengejar mereka. Melihat bagaimana Candil dalam bahaya, Iwan segera menggunakan pantom step untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa dan berdiri diam di depan Candil. Namun, karena dia tidak punya waktu untuk membalas serangan itu, Iwan hanya bisa memiringkan dedanya untuk menerima serangan itu dengan tolindung dedak haisar miliknya. Dengan suara yang memekarkan tolinya, serangan pencuri merah bertapragan dengan dedak Iwan. Namun, Iwan tetap kokoh dan tidak terluka. Matilah pencuri merah. Frustrasi dengan berulang kali pencuri merah melarikan diri darinya, Iwan menolak untuk melepaskan kesempatan untuk membunuh pencuri merah. Lewat begitu saja. Iwan pun meluncurkan penjarahan bumi dan mengumpulkan seluruh energi spiritualnya di ujung jarinya sebelum melepaskannya ke dada pencuri merah. Bringsik! Pencuri merah berseru ketakutan. Dia masih memanfaatkan momentum serangan yang dia luncurkan ke arah Indri dan Candil, jadi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk menghindari serangan Iwan yang datang. Dengan suara ledakan yang keras, penjelahan bumi Iwan menembus dada pencuri merah, meninggalkan lubang yang mengeluarkan banyak darah. Kenapa kamu? Pencuri merah melebarkan matanya karena marah dan menyesal sebelum mati dan jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Ini akhirnya berakhir. Iwan menghala nafas lega. Agak sulit bagi Iwan untuk melenyapkan pencuri merah. Meskipun dia melampaui pencuri merah dalam kekuatan keseluruhan, itu tidak dengan selisih yang besar. Pencuri merah adalah seorang praktisi bila diri tingkat menengah yang munah, yang memiliki teknik bila diri kelas hitam. Selain itu, dia terkenal sebagai salah satu orang paling dicik dalam daftar kriminal. Organisasi Drakmar Cabang Wilayah Selatan telah mengejar pencuri merah selama bertahun-tahun dan gagal total dalam membawanya ke pengadilan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya pencuri merah itu. Iwan entah bagaimana berhasil membunuh pencuri merah sendirian. Keberuntungan juga memainkan peran kecil dalam kesuksesannya. Dia masih terlalu muda dan pencuri merah telah meremehkannya, memberikan keuntungan bagi Iwan. Seandainya pencuri merah lolos dari awal, Iwan mungkin tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Namun karena kesalahan penilaian pencuri merah, dia telah meremehkan lawannya, dan kesalahan itu merenggut nyawanya. Beb 2199 Hebat pencuri merah akhirnya mati. Kita telah membalaskan dendam keluarga kita. Henry dan Candel Kautawa terbahak-bahak saat bersamaan. Pencuri merah telah membunuh keluarga mereka, dan Iwan berhasil menegakkan keadilan bagi mereka, sehingga haping mereka langsung dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Charlie yang berdiri di belakang mereka juga sama bersemangatnya. Orang tuanya meninggal di tangan pencuri merah bertahun-tahun yang lalu, dan dia masih ingat teman dengan mereka sekarang dalam pendulitan. Air mata mengalir di matanya, memikirkan bahwa orang tuanya akhirnya dibalaskan dendamnya. Dia tidak bisa menahan tangis kegirangan. Henry dan Candel segera tersadar dan berlutut di depan Iwan. Charlie mengikuti jejak mereka dan mengambil beberapa langkah ke depan sebelum berlutut juga. Apa yang sedang kalian lakukan bangun? Iwan terkejut dan bergegas, membantu mereka berdiri. Tuan Busna di Terima Kasih telah membunuh pencuri merah dan membalaskan dendam kami. Kami bahkan tidak tahu bagaimana kami dapat membayar hutang kami kepada Anda. Izinkan kami menunjukkan rasa hormat kami. Henry menundukkan kepalanya ke arah Iwan dengan hormat. Candel dan Serli mengikuti jejak Henry dan membungkuk ke arah Iwan juga. Henry, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Pencuri merah telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Siapapun pasti ingin meningkirkannya. Aku hanya memenuhi tugasku sebagai anggota komunitas. Kamu tidak perlu melakukannya. Bersyukurlah tentang hal itu. Iwan tersenyum. Kedelapan penjahat dalam daftar kriminal tersebut dikenal kejam dan telah melakukan kejahatan keji. Iwan adalah orang yang salih dan terhormat. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membunuh siapapun yang ada dalam daftar kriminal jika diberi kesempatan. Memang benar, setelah melenyapkan Asmedius dan Poison Milder, pencuri merah adalah penjahat ketiga yang menggihabisi Iwan. Bagaimanapun, Tuan Busnadi, Anda telah membalaskan dendam kami dan saya akan melakukan apapun untuk membalas kebaikan Anda, kata Henry. Setelah apa yang terjadi, dia semakin bertekad untuk mengikuti dan mengabdi kepada Iwan seumur hidupnya. Henry benar, Tuan Busnadi, tidak ada yang dapat saya lakukan yang dapat menandingi apa yang telah Anda lakukan untuk kami. Mulai sekarang jika Anda menginginkan sesuatu, katakan saja, dan saya akan mengindahkan perintah Anda, bahkan pada saat itu juga. Mengorbankan nyawaku, Candil berkata dengan tulus. Bahkan dengan mengorbankan nyawamu? Itu tidak perlu. Candil, aku ingin kamu bergabung dengan grup Bio Farna. Misakah kamu melakukannya untukku? Iwan bertanya. Tentu saja. Selama kamu baik-baik saja dengan usiaku dan fakta bahwa aku membutuhkan tongkat untuk bergerak, aku bersedia bekerja untukmu. Candil mengangguk Tantara Guregu. Dia hanya menolak ajakan Iwan sebelumnya karena dia ingin fokus pada latihannya untuk membalas dendam pada pencuri merah. Selain itu, dia juga khawatir akan merepotkan Iwan dan yang lainnya. Grup Bio Farma, jika dia bergabung dengan perusahaan tersebut. Iwan tidak hanya mengimbuhkan kaki Candil, tetapi dia juga membunuh pencuri merah. Tanpa ada hambatan apapun, tidak ada lagi alasan bagi Candil untuk menolak bekerja di grup Bio Farma. Bab 2200. Kalau begitu sudah beres, berhenti membungkuk. Saking gembiranya, Iwan segera meminta Candil Henry dan Sally untuk bangun. Tujuan utamanya mengunjungi Candil adalah untuk merekrutnya ke dalam grup Bio Farma dan menyelesaikan krisis keamanan yang dihadapi perusahaan. Karena tujuannya telah terpenuhi, tidak ada alasan bagi Iwan untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Candil, kenapa kamu tidak berkemas dan pergi bersama kami? Iwan bertanya. Tentu, Candil setuju untuk sebelum pergi ke bubuknya untuk mengambil barang-barangnya. Sementara itu, Iwan memerintahkan Masun untuk memasukkan tubuh pencuri merah ke bagasi mobil. Sementara dia pergi untuk mengambil tiga belati yang dia lempah tadi. Racun pada belatinya adalah racun seratum yang mematikan. Itu sangat langka, jadi Iwan tidak berniat menyanyiakannya karena mereka telah menggunakan untuk pencuri merah tadi. Setelah mengambil belatinya, Candil keluar dari gubuk dan masuk ke mobil bersama yang lain untuk pergi. Sementara itu, di halaman organisasi Dratmar, cabang wilayah selatan, 20 pengawal naga dari berbagai usia berkumpul. Sementara Farid berdiri di depan mereka dengan ekspresi tegas di wajahnya. Semuanya, aku telah menghubungi wilayah timur dan memberitahu mereka untuk mengirimkan bala bantuan kepada kita untuk nisi melenyapkan pencuri merah. Mereka telah mengirim kita beberapa pengawal naga dan mereka akan berada di sini kapan saja. Begitu mereka tiba di sini, kita akan menggabungkan kekuatan kita dan menjatuhkan pencuri merah, kata Farid. Semuanya sudah siap karena dia telah memanggil sekolompok pengawal naga terlebih dahulu untuk mempersiapkan selangan terhadap pencuri merah. Begitu pengawal naga dari wilayah timur kibah, mereka bisa langsung berkindah. Ya, para pengawal naga berkata serempak sambil merasa khawatir. Pencuri merah berada di peringkat keempat dalam daftar kriminal dan dikenal karena kelicikannya. Dia sering melarikan diri begitu dia mendengar berita tentang penyergapan terhadapnya. Bahkan dengan bantuan pengawal naga dari wilayah timur, mereka mungkin tidak akan menemukan pencuri merah apalagi membenuhinya. Peluang keberhasilan mereka sangatlah rendah, itulah yang dipikirkan oleh semua pengawal naga termasuk sere. Meskipun organisasi dragmar wilayah selatan memiliki banyak praktisi beladiri yang kuat, dengan beberapa di antaranya berada di tahap menengah yang munah atau tahap akhir yang munah, pencuri merah terampil dalam menyembunyikan dirinya. Wilayah selatan sangatlah luas dan akan sulit menemukan pencuri merah sendirian. Untungnya mereka berhasil mendapatkan beberapa petunjuk setelah melacak pencuri merah selama beberapa hari. Jadi mereka mungkin bisa menemukan pencuri merah dan memburunya dengan bantuan pengawal naga dari wilayah timur. Sisanya tergantung pada keberuntungan mereka.